Oke teman-teman, so ya Untuk update STD gue masih banyak sebenernya Baru, gue baru satu ya, baru Escanor ya Masih ada si Broly Broly nih, ini kena buff juga Lalu gue Armin, Armin Gue gak tau si Armin itu bagus apa enggak Tapi kalau menurut gue sih kurang ya Tapi banyak yang bilang, Bang itu Armin Level 1 aja damage-nya 20 ribu Belum di boost teman-teman Jadi, adoro, maybe good buat Buat jadi bomb chill damage mungkin ya Karena begitu di boost mungkin damage-nya Bisa sampai 60 mungkin 70 ribu mungkin bisa, gue gak tau juga ya Teman-teman ya Tapi sekarang, ya sesuai dengan judul Kalian pasti udah baca judul ya, kita akan Ngesoke si Jotaro Si Jotaro yang B6 Teman-teman, Jotaro part 4 Teman-teman ya, jadi ini Untuk bahan-bahannya kan bisa liat Ini sulit sih, sumpah sulit ya Cukup sulit ya, terutama untuk yang 2 ini nih Susah banget dapetinnya Kalau gak dari gold banner Itu kalian main aja tuh Belum tentu bisa dapet teman-teman ya Karena dia cuma berapa? 5% kalau gak salah ya Jadi, ya cukup susah lah Untuk dapetin 2 ini Tapi ini, ini gue hoki Karena waktu itu dia muncul di gold summon Jadi, gue langsung beli banyak Gue langsung evolusi buat yang Ini ya, ini berapa sih? Vampir berapa? Kayaknya vampir 3 Ini vampir 4, vampir 3 Kalau gak salah ya Jadi, gue langsung beli banyak Gue langsung bisa evolvain si ini Teman-teman ya Habis diberapa duit tuh? 10 ribu bahkan ada Kalau gak salah waktu itu So, ya langsung aja Kita akan evolusi Jotaro Kujuh 4 Teman-teman ya Jadi, ini Jotaro part 4 Oke By the way, ini yang akan gue showcase ya Udah jelas lah level 1 teman-teman ya Kita gak usah naikin dulu Jadi, kita bisa lihat Dia best damage-nya tuh berapa teman-teman Ini kalau dilihat aja nih Apa nih? Ini gak bener nih Damage sudah 400 Jadi, dia paling gede kayaknya dah Ada gak sih yang langsung damage-nya tuh 400 gitu? Kita lihat coba-coba Kita lihat Oh, kira-kira Kira Kira, iya kira Kira, bener Kira doang tapi ya Kira doang ya Gak ada lagi kayaknya coy Ada lagi gak sih? Kalau ada kalian komen ke bawah aja coy ya Gue gak tau banyak sih Oh, ini Oh, iya Si Metanet Metanet juga Metanet Ya, Metanet emang udah unit khusus lah ya Metanet lah ya Sama Gon aja kalah sih Ini Gon berapa Gon? Gon tuh Gon cuma segini coy Ini Ini kita bandingin sama siapa ya Jotaro ini ya Gimana kita bandingin sama Gojo deh? Karena dia kan juga sama-sama timestamp kan? Karena beberapa orang bilang si Jotaro Jotaro yang part 4 ini Ini timestampnya gigi banget Katanya sih Giginya kenapa? Gue kurang tau Jadi ya kita coba aja oke Kita coba pake ini Jotaro Lalu kita akan bawa Gojo juga temen-temen Apa yang gue hapusin di Blackbeard? Nggak usah lah Blackbeard Kita nggak usah Kita bawa Gojo aja ya Ini sama-sama level 1 nih Gojo gue juga level 1 temen-temen ya Timestampnya sekarang kan Sebelum ada si Jotaro kan Kita Gojo kan Kita lihat berapa lama temen-temen ya Ntar kalian bantu hitung aja oke By the way untuk yang B5 lain Kayak Armin Maka Terus apa lagi sih? Ada Trunks Trunks nggak usah lah ya Trunks gue nggak Pengen sih gue dapetin Tapi nggak akan gue showcase temen-temen Jadi kalau kalian pengen lihat showcase-nya Kalian bisa lihat ke Bang Mochan aja Kalian cari aja di Youtube Bang Mochan Pasti tau lah ya Bang Mochan udah showcase-in Trunks Jadi ya kalian bisa lihat disana aja Untuk yang akan gue showcase Kayaknya Armin juga bakal gue showcase sih Kayaknya ya Armin kayaknya bakal gue ambil deh Armin Sama ini Jotaro udah pasti Sama Satu lagi Broly Broly Gue Broly juga pasti nanti akan Akan buat temen-temen Tapi kayaknya Broly akhir-akhir aja deh Nggak perlu awal-awal ya Soalnya kan kebanyakan juga dari kalian Pasti udah banyak tau gitu kan So ya kita langsung aja Untuk si showcase-in si Jotaro Yang part 4 ini ya Oke temen-temen So kita langsung aja ya Kita pake Jotaronya Karena dia murah Jadi kita bisa langsung pake Jadi dia untuk nge-spawn aja Tuh murah banget ya Cuma 500 ya Jadi kita langsung aja Pake disini Kayaknya disini bagus nih Kita console nanti time stop ya Jadi Kayaknya disini bagus nih Ya disini bagus ya Dia jaraknya sih oke sih ya 20 ya Jadi gila sih ini Awal-awal aja Damage-nya udah 400 Yang GG damage-nya Cuman dia sayangnya Priority-nya single target temen-temen Jadi cuman first ya But ya Hey it's okay men Untuk Jotaro gitu ya Kayaknya Jotaro yang Yang B5 juga sama temen-temen ya Kayak single target unit gitu kan Kalau dari model ya temen-temen Dari model-model ini Ya model unitnya GG sih Gue suka sih model-model unitnya GG banget Kita ngeliat ntar suara kayak gimana Eh by the way ini Udah gue naikin atau belum ya Oh belum bener-bener Kita naikin dulu Biar kita bisa ngeliat temen-temen ya By the way ini map Map yang cukup susah temen-temen Gue pilih yang cukup susah Karena gue gak tau Apakah gue bisa menang apa enggak Tapi ya kita coba aja oke Kita akan pake Escanor nanti Belang-belang untuk ngebantuin ya Sama Sama Frieza Jadi kita Showcase-nya depan sini Untuk Escanor Gue akan taruh disini Untuk mengamankan sama Frieza nanti Jadi harusnya aman sih Harusnya ya Dan ini katanya Jotaro Jotaro yang B6 katanya murah guys Katanya murah Uh GG oke Gila Star Platinumnya coy Kalian bisa liat ya Buduh Star Platinumnya GG coy Liat coy Wah tembus kok ini Tembus kah Tembus gaming kah Wah tembus gaming kah Kita pasang Bulma dulu Wah tembus dua coy GGWP tembus dua Waduh gak apa-apa lah Udah lah Tembus gaming guys Waduh Gimana nih Gak apa lah Gak apa lah Gak apa Masih aman Dia emang SP-nya Rada lama sih temen-temen Lima ya Tapi ya mau gimana lagi gitu kan Emang Jotaro biasanya segitu gitu kan Nah ini bisa nih Gue pasang Escanor dulu dah Atau gue pasangin aja Frieza deh Gue takut ada air unit Jadi gue akan pasang Frieza Gak apa-apa kita itu kenain ya Ada Frieza disitu jadi aman oke Gue naikin dulu sekali Bulmanya Aduh badu ini masih ngelag kan gue Ya ampun Bener-bener ya Oke cuy ini udah mulai gawat ya Udah mulai ada powerful Powerful unit Jadi gue harus secepatnya Upgrade si Jotaro nih Ini upgrade si Jotaro lumayan murah sih temen-temen 400 loh ini Oke Kita langsung upgrade aja Pertama dia nambah 750 damage Wow damage-nya ya Dia nambah 750 damage ya Yaudah kita upgrade aja 400 400 doang murah banget Gila murah banget cuy Damage-nya sekarang 1150 ini level Level 1 guys Level 1 Really level 1 Tapi dia single target sih Level 1 cuy Tapi tetep aja level 1 gitu ya Ini akan komplit kayaknya Ini easy lah ya Cuman darah cuman segini Atau Jotaro mah gila Kalian bisa liat lah ya Jotaro 1000 gila baru upgrade pertama Gila sih Gila cuy Kalian bisa liat cuy ya temen-temen ya Kalian bisa liat Untuk upgrade Upgrade kedua cuy Nambah 2 range Nambah 1000 1000 damage Gila gak Gak ngotak sih Nambah 1000 damage-nya gak ngotak temen-temen ya Ini harus di upgrade nih Karena damage-nya udah gak ngotak ya Harus di upgrade nih temen-temen Ini tebal juga nih Gawat nih Oke kita akan langsung aja upgrade untuk si Jotaro nya ya Upgrade kedua Murah banget Cuman 750 Nambah 1200 damage ya Plus 2 range Oke gak apa-apa Kita naikin aja Oh gila Kalian bisa liat tuh upgrade ketiga ya Ini gak ngotak si damage-nya sih Damage-nya gak ngotak ya Ini bisa berapa Murah coy Cuman 1000 Upgrade-nya murah banget coy Tembus lagi gue gawat Gue harus taruh Gue harus taruh ini sih Gue harus taruh Escanor sih Gue harus taruh Escanor gawat Gue harus taruh Escanor ibu Aku harus taruh Escanor Gawat harus taruh Escanor Fast Oke taruh Escanor disini Mampus gue taruh Escanor disini loh ya Gue upgrade dulu Escanor nya Gue gak mau kalah coy Gue akan usahain Gue tidak kalah ya Mampus disini ada Escanor Dipukul Escanor meninggal loh ya Pukul Escanor meninggal loh Terus Kita langsung aja upgrade coy Si Jotaro nya upgrade Cuman 1000 Temen-temen Cuman 1000 Bayangin Nambah 2500 damage Plus 2 range Upgrade ketiga Let's go 1000 Gila range nya coy Range nya 24 Bayangin guys GG sih Gede sih Kayaknya lebih gede Daripada Gojo deh Kita coba cek ya Aduh cuman sayangnya Sumpah ini Dia sayangnya single target Temen-temen ya Jadi emang menurut gue Walaupun damage nya gede Gak begitu kepake gitu Karena dia single target Sekali lagi ya Mendingan gue naikin Nih mendingan gue naikin Escanor gitu Kan 500 tuh Jadi GG gitu Escanor Gue mampus tuh Digebukin Escanor meninggal langsung ya Digebuk Escanor meninggal Kita upgrade dulu nih Untuk Bulma kita Karena kita butuh duit banget ya By the way ini upgrade terakhir Untuk Jotaro 1500 cuy ya Murah sih Dia cukup murah ya Ini udah upgrade terakhir Dia cuman bisa Di upgrade sampe 4 kali Dan menurut gue Murah sih Murah semua loh Cuman dari pertama berapa 400 750 Terus 1000 ya 1000 abis itu 1500 Murah sih gak Mahal-mahal banget ya Tunggu by the way Gue mesti upgrade Escanor gue Escanor gue mesti di upgrade ya Dah Jul nih Gawat nih Udah aman lah Paling gak Di belakang udah aman ya Udah ada Escanor Sampai damage 900 Udah ada Freeza aman lah Sekarang kita akan fokusin Ke si Mamang Jotaro nya Jotaro Jotaro B6 nya Kita coba Apakah time stopnya Memang se OP itu Sayang banget sih ini Sumpah Jotaro tuh sayangnya Ya Single target temen-temen ya Bener sih Sayang banget Karena dia Dia cuman single target Coba kalo bikin Konaoi gitu loh Dibikin star finger Pasti GG sih Cuman sayang Sayang banget Sayang banget Ini kita upgrade terakhir Sibuli Martus murah banget Dan dia bisa langsung Time stop temen-temen ya Kita liat Udah gila Range nya 24 Time stopnya gede banget coy Kita langsung aja Time stop berapa detik Kalian hitungin temen-temen ya Satu Dua Time stop Itu lama banget guys Itu lama banget Dan ini kita bisa jual loh Kita bisa jual Kita bisa beli lagi Ini kalo infinite OP sih Ini kalo infinite OP sih Sumpah gue naikin Naikin escanor dulu Karena ngeri juga ya Naikin escanor udah mentok Oke udah aman Kalo udah aman Gue udah rada Rada aman lah Karena dia 7 ribu Demasi nya gak ngotek Memang escanor ya Emang gak ngotek gitu Sekarang kita coba Taruh sebelahan sama Gojo gitu ya Gojo Sama-sama level 1 ya Tolong ya Gojo sama-sama level 1 Tadi level 1 aja udah jauh banget Gila ini by the way Demasi nya jauh taruh Mentok 9 ribu coy Level 1 Gak di boost sama sekali Ntar kita coba boost Kalo keburu ya Keburu gak sih di boost Kayaknya gak keburu deh Coba ntar kita coba aja lah ya Single target ya Tapi kalo si Gojo dia AOE sih Dia AOE bener ya Dia menang di AOE coy Bener-bener Kita upgrade dulu Gojo Kita langsung aja Dia Udah dia mahal coy Si Gojo ini mahal temen-temen ya Upgradenya mahal gitu Gak kayak si Jotaro yang murah Upgradenya ya Udah gitu dia Udah gitu dia Time stopnya kayaknya lebih lama sih Ntar kita coba aja temen-temen ya 10.350 easy Oke Kita langsung aja coba domainnya Berapa lama temen-temen ya 1 2 3 domain Ya Lebih lama Jotaro Tapi cuman sedikit sih Iya gak sih Kalo menurut gue Gak Gak beda jauh banget Bener gak sih temen-temen Coba kalian komen di bawah Bener-bener gak sih menurut gue Karena ini Kalo dari pandangan gue ya Gak jauh-jauh beda banget temen-temen Iya deh Gak jauh-jauh beda banget gitu Kayak cuman bedanya Kayak cuman 2 detik Atau bahkan mungkin sedetik Atau cuma perasaan gue doang gitu Tapi ya menurut gue Gak jauh-jauh beda sih Cuman damage-nya jauh beda ya Damage-nya jauh banget Damage-nya jauh banget Range-nya juga gedean gojo ya Range-nya gedean gojo Lalu Memang damage-nya kalah gitu Tapi ya Jotaro juga gue yakin Kalian gak bakal pake buat damage Kalian pakenya pasif buat time stop kan temen-temen kan Kita coba lagi Time stop Iya 7 7 detik sih 6-7 detik Bener sih Gak jauh-jauh beda banget temen-temen ya Kita coba lagi domain Wih cooldownnya Cooldownnya Wow Cooldownnya coy Cooldownnya Jotaro Kayaknya lebih GG ya Iya gak sih Cooldownnya Jotaro Kayaknya lebih GG Kita coba boost ya Kita coba boost gaming Pake mamang on win temen-temen Kita coba boost ya 1 Lalu Taruh disini lagi Kita coba boost pake mamang on win temen-temen ya Ini gue nge-lag banget sorry temen-temen ya Aduh bener-bener internet gue Masih malem-malem Ini padahal gue nge-rekan jam 3 pagi temen-temen Tapi tetep nge-lag tolong ya Oke coy Kita akan coba sekarang langsung aja Shinzo Sasagyo temen-temen ya Siap-siap ya Shinzo Sasagyo Kita lihat berapa damage-nya 29.000 Memang Tidak berotak ini ya Bisa dibilang Tidak berotak sih memang damage-nya ya Tapi Single target Buat lawan boss GG Jangan salah Buat lawan boss GG Gue gak nyalin itu Buat lawan boss GG Ini sekarang kita akan coba Untuk time stopnya temen-temen ya Sama-sama Apakah cooldownnya memang lebih cepat Karena beberapa orang bilang Bak Jotaro yang B6 Dia cooldown cepat banget Coba kita 1 Kita sama-sama ya Domain Ini sama-sama temen-temen Coba B ada 1-2 detik tadi ya Sama-sama kita cooldown Eh sama-sama kita time stop Lalu kita akan lihat Cepetan mana temen-temen Cooldownnya ya Gue berani jamin Kita udah pasti menang ya Karena udah ada Jua Escanor anjir Kalau masih kalah sih Sedih sih By the way tuh darahnya 11.000 Yang bener aja lah Coba kita boost lagi Karena gue gak mau kalah ya Gue mau menang Gue mau menang Ini gak ada B6 Cuma 1 temen-temen Jadi kalian gak bisa ngomong Oh bang Udah punya B6 Banyak aja Masa masih kalah B6 gue cuma 1 nih Coba kita lihat Wah gila guys Jotaro udah bisa dipakai Time stopnya Sedangkan Si Gojo belum bisa Oh iya bener sih Memang cooldownnya lebih cepat ya Tapi Sekali lagi sih Menurut gue Kayaknya cooldown gak begitu pengaruh Iya gak sih Soalnya kan kalian Kalau di infinite sekalipun gitu Kalian pakenya kan pasti delete nih Kalian jual Lalu kalian beli lagi kan Pasti begitu kan Untuk time stop kan Pasti kalian begini kan Gak mungkin gitu Kalian nungguin cooldownnya itu gak mungkin Kecuali Kalian emang Emang taruh satu-satu gitu ya Abis itu Kalian baru pake Misalkan 2 Jotaro doang Untuk kalian jual-beli Jual-beli gitu ya Maybe Ini bagus Maybe Karena dia sedikit lebih lama Untuk time stopnya Dan Cooldownnya pun cepat gitu ya Maybe lebih bagus I don't know Menurut kalian gimana temen-temen Kalian coba komen aja ya Kalau menurut gue sih Kalau emang kalian Gak punya Jotaro Pake Gojo aja Masih oke sih menurut gue Untuk time stop ya Tapi kalau emang kalian punya Jotaro Menurut gue ya Go for Jotaro sih Karena memang lebih lama gitu Walaupun cuma beberapa detik Tapi itu Mengaruh juga sih Kalau buat infinite ya Kalau misalkan Lagi saat-saat Genting gitu ya Apalagi dia damage Gede banget temen-temen ya Dibandingkan si Gojo Dia ada damage Jadi sebenernya kalian bisa Bisa taruh ini Pake untuk ngelawan boss Atau mungkin infinite temen-temen ya Ini kita boost aja Kita coba untuk ngelawan Siapa namanya nih Aduh lonjeref doang Gak ada apa-apa ya Liat gak Langsung mati cuy Karena dia 26 ribu ya Gak ngotak memang damage-nya si Jotaro ini Jotaro Kalau misalkan kalian emang Gak punya Jotaronya Dan kalian gak punya gemnya Menurut gue ya gak usah sih Kalian gojo aja Stay di gojo aja Karena gojo menurut gue Udah cukup lah ya Walaupun ya emang cooldownnya Lebih lama sih Tapi ya gue yakin Kalian juga pasti Pakainya kan Jual-beli Jual-beli gitu kan Kecuali kalian Emang taruh Taruh Seperti yang tadi gue bilang Kalian taruh Bisa taruh di sudut ini Taruh di sudut itu Jadi kalian bisa balik ke situ Pakai Balik ke situ Pakai tanpa kalian jual-beli Jadi kalian bisa fokus ke tempat yang lain Itu ya Ya Jotaro worth it sih Karena dia damage-nya gede ya temen-temen ya So ya kalian bisa pilih sendiri Kalian komennya di bawah Menurut kalian kayak gimana Nanti akan gue balesin satu-satu temen-temen ya Oke Itu aja untuk video kita kali ini Like jika emang kalian suka videonya Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe juga gak masalah buat gue Kita akan ketemu lagi nanti Di video-video Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax